Halo pemirsa dirumah jumpa di channel saya menu Ersa pemirsa kali ini saya akan membagikan cara membuat pempek atau cara membuat pempek tanpa ikan sangat gampang mudah dan hasilnya juga enak loh yuk ikuti video saya berikut bahan-bahan yang perlu dipersiapkan ya bahan dipersiapkan ini untuk membuat pempek tanpa ikan ini tepung terigu 200 gram kemudian ini tepung sagu atau tepung tapioca kurang lebih sagunya kurang lebih 200 gram juga nya sama ya pemirsa satu-satu perbandingannya kemudian telur satu butir garam satu setengah sendok teh kemudian ini ada bawang putih yang sudah saya haruskan 3 siung kaldu bubuk secukupnya saya pakai setengah sendok teh kemudian air ini 400 ml Oke ini adalah bahan-bahan Oh ya ini saya siapkan juga minyak sayur kurang lebih 4 sendok ya Oke pemirsa kita lanjut cara membuatnya kita siapkan wadah kita akan lepak telurnya disini saya masukkan kemudian telur kemudian kita kocok lepas aja seperti ini ini untuk isinya ya pemirsa Nah sudah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu kemudian berikutnya air yang 400 ml tadi kita rebus sampai mendidih sambil menunggu air mendidih ini tepung terigunya tepung terigu sebagai umatnya kita masukkan dulu ke dalam wadah ini saya kasih satu sendok setengah ya ini setengah kemudian kaldu bubuk kita masukkan semua ini secukupnya kalau opsi aja kalau pemirsa mau banyak tapi sebenarnya tidak sebanyak-banyak Oke kemudian kita tunggu air mendidih nah pemirsa kalau airnya sudah mendidih kita angkat ya jadi airnya harus benar-benar mendidih ya pemirsa jadi adonannya matang termasukkan kita pelan-pelan kita aduk masukkan semua kemudian kita aduk rata sampai adonannya seperti bubur tapi bubur yang kental ya pemirsa seperti ini jadi adonannya matang terigunya karena sudah tersiram air panas dan airnya benar-benar mendidih jadi danti nanti hasilnya bagus pempeknya nah kalau sudah seperti ini ya pemirsa panas ya pemirsa kemudian kita masukkan minyak sayur supaya memperlembut saja ini ya pemirsa ini kurang lebih 4 sendok 1 2 3 dan 4 nah ini kita aduk rata nah enak pakai centong seperti ini ya pemirsa dia dengan minyak karena dia plastik dengan minyak dia tidak lengket tapi kalau kita pakai stainless ini lengket ya pemirsa nah seperti ini kita buatnya ini sebagai umat untuk membuat atau indu untuk membuat pempek tanpa ikan tapi kalau dia menggunakan ikan umatnya tadi atau induknya tadi ya pemirsa oke nah seperti inilah kemudian kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin kalau dia panas pemirsa nanti dia akan terlalu banyak menggunakan tepung tepung sagunya dan inilah akhirnya nanti pempeknya jadi keras jadi kita nunggu dia dingin baru kita taburi atau kita berikan tepung sagunya oke pemirsa kita tunggu sampai benar-benar dingin oke pemirsa ini sudah dingin kita masukkan saja tepung yang sagunya ya pemirsa posisi tangan sudah bersih kita masukkan sedikit demi sedikit kemudian kita addon seperti ini nah seperti ini ya pemirsa nah ini kemudian kita masukkan semua ini sisanya sedikit untuk biar tangan kita tidak lengket kita bersih sekarang cara mengaduknya jangan terlalu keras ya pemirsa seperti ini saja sampai semua larut jadi satu dengan tepung buburnya ini tadi jadi tidak usah kencang-kencang nah seperti ini ya kan dia telah membentuk nah sudah selesai seperti ini jadi tidak usah terlalu ditekan ya pemirsa yang penting dia nyatu kemudian terbalik lagi nyatu lagi seperti ini seterusnya kalau sudah selesai udah semua ter baru dalam terikunya kita ambil sedikit yang misalkan kita ambil sedikit kurang lebih satu ketat jangan terlalu ini kalau tangan kita ada sedikit ini kita tidak usah ngasih tepung di sini kita kasih tangannya kemudian kalau sudah sekepal seperti ini kita beri lubang sedikit seperti ini ya bisa nah kemudian kita isi telur yang sudah kita kocok tadi kurang lebih satu sendok kurang ya kemudian kita tutup jangan terlalu kebanyakan ya pemirsa sedikit saja seperti ini ya kita taruh di wadah kita taruh di wadah sementara kita seperti ini kita kumpulkan semua ini kita buat lagi yang kedua setengah sendok saja yang pemirsa sudah usah banyak-banyak kemudian kita tutup ini nah ini semua nanti saya beri seperti ini kita agak sedikit lengket kita ambil tangan kita yang kita beri sagunya sedikit kemudian kita tutup seperti ini ya jadi kecil saja seperti ini ya pemirsa sebatas jari kita nah jangan besar-besar tapi bentuknya kecil-kecil seperti ini ya jangan besar-besar karena untuk keluarga tapi kalau untuk dijual ya sesuaikan dengan harganya kalau harganya lebih mahal tentu besar-besar di seperti ini ya pemirsa mudah-mudahan bisa buatnya tanpa ikan nah selesai banyak dapatnya ini pemirsa ya jadi bentuknya seperti ini sekarang kita rebus kemudian kita merebus air secukupnya saja kita beri minyak kurang lebih satu sendok ya pemirsa ujuannya supaya nanti pempeknya ketika selesai matang dari angkat itu tidak lengket satu sama lain ya oke kita tunggu nah ini kalau sudah mendidih sampai yang sudah kita buat tadi kita rebus kita masukkan ke dalamnya sampai benar-benar pengeram ya pemirsa kita tunggu sampai dia naik ya sampai dia naik dan kurang lebih matangnya nah ini pemirsa kita rebus selama 15 menit nah ini pemirsa kalau sudah naik semua ini ya berarti ini udah matang di dalamnya telurnya ini sudah juga sudah matang ya kita pastikan Oke kita angkat pemirsa ya hai 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 nah ini pemirsa pempek yang sudah kita rebus tadi masih masih panas ya pemirsa nanti kita nunggu sedikit dingin atau sedikit mengering ya dari air kebusan tadi biar sedikit dingin ya pemirsa nanti kita goreng Oke pemirsa akan kita goreng minyak tapi kali ini saya tidak goreng semua ya pemirsa jadi kita goreng pmp-nya secukupnya saja sepertinya dan sisanya nanti kita bisa masukkan ke dalam lemari pendingin ya tapi jangan di freezernya kita masukkan dalam wadah kemudian kita simpan separuh Oke pemirsa minyaknya sudah panas kita goreng ini semuanya dapetnya sebelum delapan belasan pemirsa jadi kita goreng sebaru kita goreng secukupnya saja dan gorengnya tidak usah sampai menguning ya pemirsa itu permukaannya kering saja seperti ini jadi kita usah goreng pmp-nya tidak usah sampai seperti goreng pisang atau goreng pmp-nya bisa Nah kalau sudah kering permukaannya seperti ini kita angkat ya ini tanpa ikan yang bisa tapi enak juga untuk untuk cemilan pada siang hari kita makan enak jadi seperti ini pemirsa gorengnya ya nah ini pemirsa sudah saya goreng pmp-nya kita potong ya pemirsa kita lihat isinya kita ataupun kita ini yang sudah digoreng yang separuhnya belum ini cukanya makan kita pakai cuka ya pemirsa cara membuat cukanya nanti saya beri linknya ya nah ini pemirsa telurnya ini kebetulan telurnya yang sisa tadi kebetulan yang putih semua ya pemirsa jadi dia seperti ini oke pemirsa demikian tip cara membuat pempek tanpa ikan sederhana buatnya mudah ya pemirsa dan hasilnya juga banyak oke demikian tip cara membuat pempek tanpa ikan silahkan dicoba di rumah jangan lupa pemirsa setelah menyaksikan sayang saya silahkan beri like comment dan subscribe nya terimakasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati